Jawaban sang manajer soal Megawati Hangestri dipantau pelatih tim Liga Voli Italia Manajer Megawati Hangestri Pertiwi, Wibi Anhari, menjawab soal isu sang klien mendapatkan pantauan dari tim Liga Voli Italia Megawati tampil memukau pada musim debutnya di Liga Voli Putri Korea bersama Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks Mega, panggilan Megawati di Korea Selatan, menorekan sensasi sejak kali pertama melakoni pertandingan pertama bersama Red Sparks Oktober lalu Konsistensi Megawati sebagai poin maker Red Sparks menarik perhatian Volimania Tanah Air, termasuk media internasional Bahkan rumor yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir, tim Liga Voli Italia tertarik untuk merekrut penggawat tim Nas Voli Putri Indonesia tersebut Bahkan bukan pemandu bakat yang dikirim ke Korea Selatan, kabarnya justru pelatih dari tim tersebut yang langsung menyaksikan pertandingan Megawati bersama Red Sparks Rumor ini terus berseliwaran dan menjadi perbincangan hangat Volimania Tanah Air di media sosial Terlebih setelah Liga Voli Putri Korea 2023 per 2024 rampung, Megawati akan kembali ke Indonesia untuk bermain di Pro Liga 2024 Kini menjadi pertanyaan, apakah ketertarikan tim Liga Voli Italia tersebut merupakan hal valid atau sebaliknya? Tribun News mengonfirmasi kepada Wibi Anhari, manajer yang menjembatani perpindahan Megawati ke Red Sparks Disampaikan sang manajer, bahwa sejauh ini belum ada bahasan soal Megawati untuk abroad alias berkarir di luar negeri ke Liga Voli Italia Untuk isu itu bahkan saya baru tahu ini, soal ketertarikan klub Liga Voli Italia Terang Wibi Anhari saat dihubungi Tribun News, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, siang Wib Sebatas yang saya ketahui, Megafokus ke Pro Liga 2024, kata Wibi menjawab soal masa depan sang P Voli setelah meninggalkan Red Sparks Disinggung soal kemungkinan Megawati berkarir di Liga Voli Italia, Wibi mengaku belum bisa memastikan Belum tahu untuk kemungkinan itu, katanya menambahkan Sebagai informasi, Liga Voli Italia merupakan salah satu kompetisi terbaik bola voli domestik, bersama Liga Voli Turki Tak heran P Voli dunia banyak yang memilih untuk berkarir di negeri pizza Tiga di antara contoh spiker terbaik Asia saat ini, Yuji Nishida, Yuki Ishikawa dan Ran Takahashi Pernah berkarir di Liga Voli Italia Di satu lain, Megawati saat ini tengah fokus bersama Red Sparks untuk menyukseskan misi lolos ke babak playoff Liga Voli Putri Korea Hanya tiga tim teratas yang bisa lolos ke babak playoff setelah merampungkan enam putaran fase reguler Saat ini tim Megawati Hangestri berada di posisi empat klasemen Liga Voli Putri Korea Tiga di antara contoh spiker terbaik Asia saat ini, Yuji Nishida, Yuki Ishikawa dan Ran Takahashi Pernah berkarir di Liga Voli Italia Di satu lain, Megawati saat ini tengah fokus bersama Red Sparks untuk menyukseskan misi lolos ke babak playoff Liga Voli Putri Korea Hanya tiga tim teratas yang bisa lolos ke babak playoff setelah merampungkan enam putaran fase reguler Saat ini tim Megawati Hangestri berada di posisi empat klasemen Liga Voli Putri Korea Skuad Asuhan Kohijin membukukan 41 poin, atau tertinggal empat angka dari GS Caltex di posisi ketiga Peluang Red Sparks melaju ke babak selanjutnya masih terbuka, mengingat fase reguler masih menyisakan sembilan laga Megawati Hangestri menjadi Pevoli Draft Asia tersukses di Liga Voli Putri Korea 2023 per 2024 Dia mengemas 583 poin, dan berada di urutan ke-6 dalam daftar top skor Red Sparks dijadwalkan kembali bertanding hari ini Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, melawan Korea Express Wai Hai pas pukul 14 Wibasil Liga Voli Korea Red Sparks cegah juara bertahan bangkit, Megawati Hangestri jadi MVP Pada laga ke-4 putaran ke-5 Liga Voli Korea tahun 2023-2024 yang digelar di Chungmu Gimnasium Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, Red Sparks menang 3-1, 25-23, 25-23, 20-25, 25-21 Pembola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang menjadi opposite Red Sparks menjadi pemain terbaik MVP dalam laga ini dengan mencetak 22 poin Vanya Bukilik mencetak poin pertama untuk haipas Setelah itu, Red Sparks menyeimbangkan kedudukan 4-4 Servis error dari Mega membuat haipas unggul 5-4 Servis S-Gia membayar kegagalan servis Mega sebelumnya hingga Red Sparks memimpin 7-5 Haipas kembali-kembali menyamakan kedudukan setelah blok kapten Red Sparks, Lee So Yang, mampu ditembus Kesalahan servis membuat haipas mendekat 11-13, tetapi Bae gagal melakukan servis yang memberi keuntungan Red Sparks Giovanni Milana, Gia, kembali memberikan spek tajam yang membuat Red Sparks unggul 16-13 Namun, Bukilik berhasil membalik serangan Mega sehingga haipas mendekat 10-11 Red Sparks unggul 15-12, tetapi haipas membayangi lagi 13-15 Mega kembali menyumbang angka hingga Red Sparks memimpin 17-13 Bukilik membuat haipas mendapat tambahan poin Mega yang tampil powerful kembali membuat Red Sparks unggul 18-14 Servis S-Mega membawa tuan rumah mencetak angka 20-14 Mega lalu ditarik keluar untuk menghemat energi pemain dan memasukkan Kim Chai Won di posisi libero saat unggul 21-16 Kondisi imbang terjadi sejak awal set ketiga 3-3 Middle blocker haipas Bayona membuat haipas berbalik memimpin 6-4 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton